Berbatasan dengan negara tetangga, membuat banyak masyarakat yang menggunakan transportasi darat untuk berpergian antar negara. Salah satunya bus, baik ke negara Malaysia maupun sampai ke negara Brunei Darussalam dan daerah sekitarnya. Bus ini biasa disebut sebagai bus angkutan antar lintas batas negara. Dan inilah daftar bus Indonesia yang melayani rute sampai ke negara tetangga. Perusahaan Otobus Bagong Kita awali pembahasan kita dengan salah satu perusahaan otobus asal Malang Jawa Timur, yaitu perusahaan otobus Bagong, yang melayani perjalanan antar lintas negara. Perusahaan otobus Bagong merupakan salah satu perusahaan bergerak di bidang transportasi darat yang berada di bawah naungan PT Bagong DKK Makmur, yang telah berdiri sejak tahun 1994 di Malang Jawa Timur oleh Bapak Budi Susilo. Perusahaan otobus Bagong dikenal sebagai salah satu perusahaan otobus yang memiliki armada yang cukup banyak di Indonesia. Dirangkum dari berbagai sumber, armada perusahaan otobus Bagong lebih dari 1.500 unit armada bus. Armada tersebut melayani perjalanan baik bus antarkota antar provinsi, antarkota dalam provinsi, bus pariwisata, bus pertambangan, bahkan melayani perjalanan lintas antar negara. Di pantau dalam postingan di Instagram resminya Bagong Bis Ovisial, mengumumkan bahwa armada mereka melayani perjalanan dari Indonesia menuju Timur Leste, dengan rute dari Kupang Nusa Tenggara Timur menuju Antambua dan sampai ke Dili, ibu kota negara Timur Leste pulang pergi. Perjalanan ini akan menggunakan armada bus berukuran medium dengan kelas pelayanan non-ekonomi. Bus tersebut merupakan hasil garapan dari karuseri tenter Malang tipe navigator, dengan konfigurasi kursinya dua-dua, dua di kanan dan dua di kiri, di mana rute ini akan menghabiskan waktu perjalanan sekitar 9 jam perjalanan guys. Perum Damri Bus Indonesia yang melayani rute ke luar negeri selanjutnya, ada nama perusahaan otobus di bawah naungan badan usaha milik negara Indonesia, atau bus dengan pelat merah, yaitu Perum Damri, yang merupakan sebuah badan usaha yang bergerak di bidang transportasi darat. Damri sendiri merupakan singkatan dari jawatan angkutan motor Republik Indonesia, yang telah berdiri sejak tahun 1945. Perum Damri saat ini memiliki jaringan pelayanan yang cukup beragam, seperti perjalanan antar-kota antar-provinsi, antar-kota dalam provinsi, melayani daerah-daerah perintis, bus perkotahan, angkutan pariwisata, angkutan pemadu moda, bahkan sampai melayani lintas antar negara. Perum Damri pada awalnya hanya memiliki trayek dari kota Pontianak di Kalimantan Barat Indonesia menuju ke daerah Kucing di Sarawak, Malaysia. Namun dengan melihat potensi penumpang, maka Perum Damri menambah trayeknya lagi, yang melayani hingga ke Bandar Seri Begawan Brunei, Darussalam. Tidak sampai di situ saja, armada Perum Damri juga melayani lintas antar negara bagian timur, yaitu dari Kupang NTT menuju Dili Timuleste, sama seperti perusahaan otobus bagong yang telah kita bahas sebelumnya. Namun bedanya, Perum Damri lebih dulu melayani rute ini guys. Perusahaan Otobus SJS Berikutnya ada nama Perusahaan Otobus SJS. SJS sendiri merupakan salah satu bus asal Indonesia yang menyediakan layanan perjalanan ke negara tetangga, yaitu ke negara Malaysia dan juga ke negara Brunei, Darussalam. SJS sendiri merupakan akronim dari Setia Jiwana Sakti. Perusahaan Otobus yang berkantor pusat di kota Pontianak, Kalimantan Barat ini melayani trayek dari Pontianak menuju Sarawak, Malaysia, hingga ke Brunei, Darussalam, dengan dua kelas pelayanan, yaitu kelas ekonomi dan kelas super eksekutif. Untuk harga tiket bus kelas ekonomi dari Pontianak menuju Sarawak, Malaysia, kurang lebih 240 ribu rupiah, sedangkan untuk bus kelas super eksekutif kurang lebih 300 ribu rupiah, yang di mana semua keberangkatan bus dilakukan di Terminal Internasional ASBN Sungai Ambawang. Untuk armada busnya menggunakan beberapa karuseri dalam negeri, di antaranya bodi dari karuseri Adiputro Malang, dan juga menggunakan bodi dari karuseri Raheusantosa Bogor. Selain beberapa nama perusahaan otobus asal Indonesia yang telah kita bahas tadi, ada juga nama perusahaan otobus ATS dengan basis layanannya di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dulu perusahaan otobus ATS pernah membuka trayek perjalanan dari kota Pontianak, Kalimantan Barat menuju Kucing, Sarawak, Malaysia. Namun rute tersebut sudah tidak beroperasi lagi sejak tahun 2014, karena perusahaan otobus ATS atau Adau Kepuas ingin memfokuskan diri pada rute perjalanan antar kota dalam provinsi atau AKDP, yaitu dari Pontianak menuju Sintang dan juga Nangapinoh guys. Selain beberapa nama perusahaan otobus asal Indonesia, ada juga nama-nama perusahaan otobus asal negara tetangga yang melayani rute ke negara Indonesia. Di antaranya, Perusahaan Otobus ADBS Pertama ada perusahaan otobus ADBS, yang merupakan perusahaan otobus yang berasal dari negara Brunei Darussalam. Perusahaan otobus ini melayani lintas antar negara, seperti dari Bandar Seri Begawan Brunei Darussalam menuju Bintulu, Ntikong, dan sampai ke Pontianak, Kalimantan Barat. Selanjutnya ada nama perusahaan otobus Bintang Jaya Ekspres, yang merupakan perusahaan otobus yang berasal dari negara Malaysia, dan melayani lintas antar negara juga. Ada pun rutenya, yaitu dari Kucing, Malaysia, menuju Pontianak, Kalimantan Barat, dan daerah sekitarnya pulang pergi, guys. Perusahaan Otobus EVA Ekspres Perusahaan Otobus EVA Ekspres sendiri merupakan perusahaan otobus penyedia moda transportasi darat yang melewati lintas batas negara. Perusahaan otobus ini berasal dari Kucing Sarawak, Malaysia. Armada yang dimiliki oleh perusahaan otobus EVA Ekspres ini melayani perjalanan dari Kucing Sarawak, Malaysia, menuju Pontianak, Kalimantan Barat, dan daerah sekitarnya. Perusahaan otobus ini menyediakan dua kelas perjalanan, yaitu kelas ekonomi dan kelas super eksekutif. Perusahaan Otobus Asia Biara Mas Bus Asia Biara Mas adalah perusahaan otobus yang cukup berkembang yang tidak hanya memiliki bus sendiri, tetapi juga bekerja sama dengan dua perusahaan otobus lainnya bernama Kuala Belai dan juga Bandar Seri Begawan untuk memberikan pengalaman konsumen yang lebih baik lagi ketika menggunakan transportasi darat. Tidak sampai di situ saja. Perusahaan otobus ini juga menyediakan layanan untuk rute antar negara, yaitu perjalanan dari Kucing Sarawak, Malaysia, menuju Pontianak, Kalimantan Barat, dan daerah sekitarnya. Nampaknya perusahaan otobus milik Malaysia cukup tertarik dalam melayani rute perjalanan ke negara Indonesia, tepatnya ke Pontianak, Kalimantan Barat. Selain perusahaan otobus yang sudah disebutkan tadi, perusahaan otobus ini juga melayani rute dari Kucing Sarawak, Malaysia, menuju Pontianak, Kalimantan Barat. Perusahaan otobus dengan bodi khas buatan SKS Bus Malaysia ini menawarkan beberapa kelas dalam perjalanannya, diantaranya kelas ekonomi dan juga kelas super eksekutif. Oke guys, itulah pembahasan kita kali ini. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah ya. Kalau suka videonya silakan di-share, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di next video guys.